Cara mengekspresikan kebahagiaan Cara mengekspresikan kebahagiaan untuk diri sendiri mengekspresikan kebahagiaan, untuk orang lain mengevaluasi mengapa Anda perlu untuk mengekspresikan kebahagiaan Sesuatu yang menakjubkan telah terjadi dalam hidup Anda sehingga Anda benar-benar gembira, senang, bahkan sangat bahagia Akan tetapi, Anda tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan perasaan-perasaan positif yang Anda rasakan pada diri sendiri ataupun pada orang lain di sekitar Anda Tenang, Anda tidak sendirian Banyak orang di luar sana yang berusaha mencari cara untuk mengekspresikan kebahagiaan mereka dan ada banyak cara untuk bisa melakukan hal itu Bagian 1. Mengekspresikan kebahagiaan untuk diri sendiri 1. Berpikirlah positif Berfokus pada aspek-aspek negatif merupakan hal yang normal bagi manusia Perilaku kritis pada diri sendiri adalah sifat manusia yang dapat membuat kita menuju kemajuan dalam hidup kita Akan tetapi, perilaku ini membebani kita dapat untuk berpikir positif tentang diri kita sendiri Untuk dapat mengekspresikan kebahagiaan pada orang lain, Anda harus mampu mempertahankan rasa bahagia, tanpa harus terbawa ke arah pikiran negatif, dan Anda harus mampu mengungkapkan kebahagiaan itu kepada diri Anda sendiri Jika Anda merasa bahagia, biarkan diri Anda merasa senang dan mempertahankannya untuk menghindari pikiran-pikiran negatif Banggalah dengan prestasi Anda dan jangan biarkan pikiran seperti, saya harusnya bisa melakukan yang lebih baik atau aku tidak pantas menerima ini terpikir dalam benak Anda Syukuri dan jangan menyalahi atau menolak 2. Ciptakan seni Walaupun ada kiasan tortured artist, ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa menciptakan seni dapat meningkatkan kebahagiaan, dan memperpanjang perasaan senang Saat melakukan terapi seni, orang-orang mengatakan bahwa pembuatan seni, adalah sumber sukacita, bahkan ketika mereka sedang menciptakan seni yang berhubungan, dengan memori-memori menyakitkan dalam hidup mereka Jika Anda sedang bahagia, pengungkapan rasa bahagia melalui seni dapat meningkatkan pikiran-pikiran positif dalam diri Anda Melukis, menggambar, memahat, atau membuat sesuatu dari tangan Anda sendiri Orang-orang yang melakukan terapi seni mengaku bahwa menciptakan sesuatu nyata adalah pengalaman yang menyenangkan, karena mereka menemukan kesenangan dalam melakukan eksplorasi dan inovasi Beberapa orang bahkan semakin berkembang, saat mendapatkan produk yang nyata hasil karya sendiri di depan mereka Buatlah catatan rasa syukur Jika Anda memiliki minat pada seni visual, menuliskan perasaan Anda dapat menjadi cara yang bagus, untuk fokus pada pikiran-pikiran bahagia Anda juga dapat menulis cerita fiksi atau puisi, dan mengekspresikan perasaan Anda dengan cara yang abstrak Bukan hanya membuat catatan hal-hal apa saja yang Anda syukuri Dengarkan dan mainkan musik Ilmu tentang penggambaran otak menunjukkan bahwa musik-musik gembira dapat mengaktifkan pusat penghargaan dalam otak kita dan menghasilkan dopamin, hormon yang memberikan rasa bahagia, seperti halnya obat-obatan atau seks Memainkan alat musik dan menciptakan lagu positif, dapat menambah kebahagiaan jika Anda mengekspresikannya melalui musik 3. Manjakan diri Anda Orang-orang bahagia cenderung memiliki kehidupan yang seimbang, artinya mereka tahu kapan harus bekerja dan kapan harus bermain Meluangkan waktu untuk mengurus diri sendiri dengan cara apapun yang Anda butuhkan, adalah cara yang bagus untuk mengekspresikan kebahagiaan dan cinta Anda pada diri sendiri Melakukan hal-hal baik untuk diri sendiri adalah cara yang dapat mengungkapkan hal-hal positif di pikiran Anda Jika Anda sangat ingin berendam busa, tetapi Anda selalu menundanya karena Anda begitu sibuk, jadwalkan untuk meluangkan waktu relaksasi di kemudian hari Jika Anda adalah salah satu orang yang suka melewatkan makan siang di tempat kerja untuk menyelesaikan tumpukan pekerjaan, berubahlah dan ambillah satu jam istirahat untuk berjalan-jalan dan memakan roti lapis Bagian 2. Mengekspresikan kebahagiaan untuk orang lain 1. Ekspresikan kebahagiaan langsung dengan kata-kata Menceritakan bahwa Anda sedang berada dalam suasana hati yang baik pada orang lain adalah cara mudah untuk mengungkapkan perasaan positif Walaupun demikian, cobalah untuk tidak berpura-pura bahagia, hal itu mungkin adalah memberi kesan terlalu percaya diri atau bahkan menjengkelkan Selain itu, cobalah untuk menghindari berkata kamu membuat saya bahagia Cukup katakan, saya merasa senang, meskipun itu dapat membuat lawan bicara Anda senang karena sudah membawakan kebahagiaan untuk Anda Kata-kata tersebut, juga dapat membuat mereka tertekan untuk menanggapi atau bahkan bisa membuat mereka merasa bertanggung jawab, untuk mempertahankan kebahagiaan yang Anda rasakan 2. Dorong orang lain untuk menjadi yang terbaik dari yang mereka bisa Ini mungkin tidak tampak sebagai ekspresi langsung kebahagiaan Anda karena Anda tidak mengatakan, mengapa Anda berada dalam suasana hati yang menyenangkan Tapi ini sebenarnya adalah kesalahpahaman umum Ekspresi kebahagiaan dapat berbentuk abstrak Secara teknis, Anda dapat mengekspresikan kebahagiaan, setiap kali perilaku Anda dipengaruhi emosi-emosi bahagia Hanya dengan menjadi dorongan positif dalam kehidupan orang lain, Anda dapat merasakan kebahagiaan Contoh dorongan yang dapat Anda lakukan meliputi, beritahu teman Anda betapa bangganya Anda atas prestasi terbaru mereka Berikan pujian berarti lainnya, misalnya karena suara nyanyian mereka ketika mereka berteriak saat mendengar lagu metal favorit mereka di dalam mobil Desa adik Anda untuk mencoba beasiswa, bahkan ketika dia sedang putus asa 3. Ambil bagian dalam aksi-aksi kebaikan Ekspresi verbal dari kebahagiaan yang sudah umum, tetapi terkadang tindakan lebih berarti dibandingkan kata-kata Jika Anda berada dalam suasana hati yang baik, lakukanlah sesuatu yang baik untuk orang lain untuk berbagi perasaan-perasaan positif dalam diri Anda Anda bisa membuatkan ibunda kartu berisi betapa Anda mencintainya Anda bisa-bisa menjenguk teman Anda yang sakit dengan membawakan sub dan DVD Anda bisa menyumbangkan sejumlah uang untuk tujuan baik Anda bisa memberikan Anda pelukan yang lebih berarti dari biasanya 4. Hadapi situasi negatif dan bertindak sebagai dorongan positif dalam kehidupan orang lain Ketika seseorang berada dalam suasana hati yang buruk, mereka dapat dengan mudah hanyut dalam pikiran-pikiran negatif mereka Jika Anda berada dalam suasana hati yang baik, Anda memiliki peran untuk mentransfer energi positif Anda kepada orang lain dan mengubah situasi Hindari bergosip Jika teman Anda mengatakan sesuatu yang tidak baik tentang orang lain, cobalah untuk mengalihkan pembicaraan dari topik yang menyakitkan menjadi pembicaraan tentang seseorang yang Anda cintai atau hargai Tinggalkan lingkungan negatif Jika Anda sedang bersama dengan seseorang yang risau karena mereka terlalu emosi, lelah atau merasa tidak nyaman, sarankan padanya untuk pindah ke lokasi yang berbeda untuk membantu mengubah suasana hati mereka Selalu ada jika dibutuhkan Jika teman sedang melalui masa sulit, lakukan yang terbaik untuk mendengarkan pikiran dan perasaan mereka, dan jangan menghakimi Jangan mencoba untuk memaksa mereka untuk bahagia, tetapi gunakan kebahagiaan Anda untuk dapat menjadi pendengar yang baik Memberikan waktu Anda untuk mereka yang membutuhkan adalah cara abstrak untuk mengekspresikan kebahagiaan Anda, dan membagi energi positif kepada orang-orang di sekitar Anda Bagian 3. Mengevaluasi mengapa Anda perlu untuk mengekspresikan kebahagiaan 1. Tanya pada sendiri apakah Anda benar-benar bahagia Beberapa orang berpendapat bahwa pertanyaan ini tidak mungkin untuk dijawab karena kebahagiaan adalah suatu hal yang subjektif Tapi banyak psikolog yang percaya bahwa individu secara akurat dapat mengetahui keadaan emosional diri mereka sendiri Jika seseorang merasa senang, maka mereka mungkin memang merasa senang Namun, ada kemungkinan bahwa seseorang dapat berpura-pura menjadi senang untuk dapat menyenangkan orang lain, atau melewati situasi sulit dalam hidup Tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar bahagia, atau Anda hanya berpura-pura bahagia untuk suatu alasan atau alasan lain Jika Anda merasa bahwa Anda tidak bahagia seperti yang Anda inginkan, maka ini mungkin menjadi alasan Anda berusaha untuk mengomunikasikan kebahagiaan kepada orang lain 2. Cari tahu apa yang Anda dapatkan saat Anda berekspresi Setiap individu memiliki alasan unik sendiri untuk berusaha dengan ekspresi kebahagiaannya Tidak ada paket lengkap atau solusi akhir untuk melewati sebuah hambatan dan permasalahan emosional Tapi jangan biarkan ini mencegah Anda Kita sebenarnya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk diri kita sendiri Dengan memberikan waktu untuk berpikir tentang hubungan antara diri kita dengan kebahagiaan Dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi perilaku kita Pikirkan tentang situasi dalam hidup Anda saat Anda berhasil mengekspresikan kebahagiaan Apakah ada momen-momen yang terpikirkan? Apa yang Anda lakukan dalam situasi itu penting? Apa bagian yang dapat Anda hidupkan kembali saat itu? Pikirkan tentang kejadian Anda tidak dapat mengekspresikan diri Apa yang Anda lakukan untuk berubah? Pikiran apa yang Anda rasakan ketika rasanya sulit bagi Anda untuk berbagi perasaan? Apakah ada Anda memiliki pengalaman Anda merasa kebahagiaan Anda dibatasi? Apakah Anda ingat saat-saat di mana Anda diharapkan untuk mengekspresikan kebahagiaan ketika Anda tidak bahagia sama sekali? 3. Tentukan metode ekspresi apa yang Anda rasa tepat untuk Anda Ekspresi kebahagiaan tidak selalu terlihat sama untuk semua orang Hanya karena tokoh kesukaan Anda di TV dapat mengekspresikan kebahagiaan dengan banyak tersenyum dan membelikan temannya makan siang Itu tidak berarti Anda juga harus melakukan itu untuk bahagia Setiap manusia unik dengan berbagai metode yang sesuai bagi diri sendiri untuk berekspresi Cobalah beberapa metode berekspresi untuk melihat bagaimana hasilnya Membelikan bunga untuk seseorang, manjakan diri Anda dengan makan malam yang mahal, atau hanya tersenyum pada seorang pejalan kaki Jika ekspresi kebahagiaan tertentu terasa lebih alami daripada yang lain, lakukan apa yang terbaik menurut Anda Lakukan apa yang Anda rasa nyaman, sehingga di masa depan Anda mungkin bisa menghilangkan batas, dan mencoba metode ekspresi lain yang sebelumnya tidak berhasil Jangan malu untuk mengambil langkah kecil dan sederhana